yang saya lihat dan ini sangat banyak dan menjadi masalah kalau di sisi kreatif ya tidak ada konsistensi aja sih konsistensi itu penting karena bayangin Coca-Cola yang tadinya merah terus tiba-tiba biru bayangin Coca-Cola yang logonya kayak gitu textnya seperti itu terus tiba-tiba fontnya ganti bayangin kalau kita melihat iklan Coca-Cola textnya selalu ada di kanan ininya di kiri terus tiba-tiba iklan berikutnya berubah nah ketika ada sesuatu perubahan menjadi disorientasi jadi ceritanya nggak lanjut gitu kan tetapi kalau misalnya ada konsistensi itu mengorientasi audience kita untuk terus mengikuti pesan kita secara konsisten yang kembali akhirnya jadi path dari awareness menjadi loyal ini tapi konsistensi itu yang membuat pemahaman mereka cepat sebagai contoh kan kadang-kadang kalau kita melihat sebuah warna itu mengingatkan kita terhadap sesuatu gitu kan kalau kita melihat suatu logo kita jadi ingat nah itu yang konsistensi itu yang berusaha kita bikin misalnya minuman minuman soda warna biru kita tahu kan itu Pepsi gitu kan nah kalau Pepsi berubah warna jadi yang lain itu akhirnya hilang kan sama juga Coca-Cola kenapa Coca-Cola nggak berubah warna selama puluhan tahun dan mungkin akan ratusan tahun tapi nggak berubah-berubah kenapa? karena mereka tahu warna merah soda itu udah pasti Coca-Cola kalau ada kompetitor masuk misalnya Indokola gitu kan merah putih susah kan berkompetisi dengan produk yang sudah establish warna merah dan putih selama berpuluh-puluh tahun jadi konsistensi di dalam kreativitas itu penting jadi step pertama adalah design step pertama adalah brand logo dan ini ini panjang sih cuman kalau bisa logonya itu yang fleksibel dan bisa digunakan di mana-mana gitu kan so always dan itu disesuaikan warna disesuaikan dengan misalnya ya saya kasih contoh kalau kita mau islami kira-kira warna apa ya yang cocok? hijau kalau kita sekolah lingkungan warna apa? hijau muda hijau hijau kalau kalau kita sekolah lingkungan gitu sekolah yang peduli lingkungan sekolah alam lah istilahnya gitu terus warnanya merah cocok gak? bisa cocok-cocok kan bisa tetapi melawan melawan norma dan ketika kita melawan norma kita membuat proses ininya lebih panjang ketika kita menggunakan warna-warna yang sudah diketahui itu akan jauh lebih gampang lebih cepat diterima dan kadang-kadang perbedaan itu yang membedakan gitu jadi kadang-kadang pemilihan-pemilihan seperti itu penting tapi menurut saya gak ada benar gak ada salah yang ada adalah hal yang bisa kita eksperimentasi remember ketika saya bilang warnanya sebaiknya hijau itu cuma hipotesa apapun yang kita dengar dari expert atau orang pun yang bicara apapun itu hanya hipotesa silahkan kita tes jadi kalau kekeh saya mau warna merah gak apa-apa ya tes aja siapa tahu benar cuman kadang-kadang ada educated guess ada educated hypothesis sebaiknya itu di 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 konsiderasi gitu kan jadi ada hal-hal seperti itu yang harus kita pakai terakhir adalah logika pakai logika jadi kalau misalnya gak mungkin misalnya saya bilang tombolnya sebaiknya warna hijau karena hijau itu identik dengan lampu merah kalau hijau ya jalan kalau kuning pelan-pelan bentar lagi akan ada perubahan kalau merah berhenti gitu kan misalnya itu hipotesa saya mungkin benar mungkin salah tetapi saya berdasarkan logika saya saya membuat sebuah hipotesa saya siap benar siap salah itu yang attitude yang penting seperti itu sih jadi kita ketika memutuskan sesuatu jangan terlalu banyak mikir yang penting kita punya logika di balik keputusan kita setiap keputusan kecil besar kita punya logika contoh yang saya pakai kreatif gitu ya tapi kita warna tombol ya kita mau pakai warna ungu juga boleh tapi logikanya apa kalau logikanya make sense yuk kita jalanin eksperimennya itu namanya hipotesa kalau kita ditanya kenapa mau pakai warna ungu ya keren aja gitu ya itu namanya nggak ada logika di baliknya kan itu cuman preferensi aja preferensi nggak berlaku di sini kalau bisa ada logikanya ungu kira-kira apa ya saya nggak tahu tapi kalau saya coba buka I'll show you by the way ini bukan mengedepankan warna ya ini cuman sharing tentang sebuah proses logika yang misalnya meanings of colors and personality waduh kecil amat misalnya putih adalah suci oke saya coba kecilin supaya nggak bisa baca kira-kira hitam apa yang ada di kepala kita apa hitam kekosongan kekosongan good otoritas kekuatan submission kekosongan kekosongan menarik nggak ada di sini tetapi very good kekosongan kalau kuning energy kebaruan kayak matahari yang apa muncul tiap hari kan kuning oranya itu menunjukkan pembaruan kekuatan kalau malam akhir misalnya hitam gitu kan jadi warna itu menjadi simbol karena diasosiasikan dengan hal-hal tertentu dan kebetulan warna hijau diasosiasikan dengan lingkungan dan diasosiasikan dengan apa namanya Islam warna oh sorry that's ungu I forgot the meaning of the color purple 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 combines the calm ketenangan stabilitas dari biru karena kan ungu biru dan merah ya tapi juga energi dari merah associated with royalty nobility luxury jadi kalau sekolah kita apa namanya kita bikin spa terus students dapat massage everyday orang tua murid kalau mampir itu nanti dijemput di airport atau dimana gitu dengan mobil mewah ya mungkin kita pakai warna ungu misalnya gitu kan karena we're very high class school fasilitas itu high class itu cocok mungkin ungu berdasarkan teori ini ya atau ambisi jadi ketika jadi misalnya nih misalnya nih kasih contoh konyol aja ya saya suka banget warna ungu terus saya menawarkan ke management kita ubah yuk warna ungu terus ditanya kenapa saya googling dulu aja ternyata ini ada ungu itu adalah warna yang mengindikasi ambisius oh iya ya ambisius daripada bilang wah suka aja ungu keren gitu bukan tapi ungu itu diasusikan dengan ambisius makanya ketika kita memakai ungu itu menularkan atau mengkomunikasikan bahwa kita ambisius itu itu hipotesa baru namanya itu adalah hipotesa yang nanti tinggal di test that's what I mean everything that you do bukan hanya warna bukan hanya ya apa namanya kata-kata bukan apapun tetapi keputusan untuk bahasa yang kita gunakan warna yang kita gunakan iklan yang kita keluarkan atau kita publish misalnya kita lagi awareness kita mau bikin konten yang yang berguna untuk orang tua murid gitu ya yang penting kita punya hipotesa dan hipotesa itu berdasarkan sebuah logika yang paling tidak kita setuju masuk akal sih oke yuk kita coba tapi kalau gak ada logika di baliknya itu namanya bukan hipotesa jadi yang paling penting adalah ketika kita memutuskan suatu kampanye ide warna apapun itu ya kita menawarkan sebuah ide pastikan semua aspeknya itu logis dan itu dijalankan sebagai hipotesa dan kita siap salah atau benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati